Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bertemu kembali ya Walaupun masih dalam masa pandemi Dalam peladaan seperti ini Dan kita masih belajar Pembelajaran jarak jauh ya Tidak bertatap muka langsung Semoga tidak mengurangi semangat kita Dan sebelumnya berpaucapkan Selamat untuk Kelas 8 yang baru Yang sudah kegenjang berikutnya Dan mendapatkan teman-teman baru Walaupun tidak bertemu Bisa kenalan di WA Dengan keadaan yang baru seperti ini Semoga semangat juga baru ya Jangan males-malesan Oke Dan sebelumnya kita mari sama-sama Membelajar bahasa malas Sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Oke materi pertama Di awal semester ini adalah Bola Soli Oke teman-teman Sudah Pernah belajar ya Di kelas 7 Hari ini Dapakkan yang berlangsung kembali Dari Soli itu apa Sejarah itu apa Dan sebagainya Dapak berlangsung kembali Karena manusia Tahu ketika di lupa ya Oke Kita Langsung saja Langsung ke dalam materi Yang pertama adalah Pengertian Bola Voli Bisa dilihat di sapi Permainan Bola Voli adalah salah satu cabang olahraga bola besar Yang bermainnya itu Mem-Voli Bola di atas Dengan tujuannya apa? Untuk menjatuhkan bola Ke dalam daerah lawan Selanjutnya Bapak akan menjelaskan Sejarah Bola Voli Oke Pada awalnya Permainan Bola Voli Diberi nama Minto Nete Apa itu Minto Nete? Yaitu awal dari Sejarah Bola Voli Pertama kali Bukan Voli Tapi namanya Minto Nete Nah Permainan Bola Voli ini Diciptakan oleh William Pada tanggal 9 Februari Tahun 1895 Di Amerika Serikat Perubahan nama Minto Nete Menjadi Voli Terjadi pada tahun 1896 Hanya satu tahun Demonstrasi pertamanya di internasional YMCA Penning School Pada tahun 1984 Diberikan sebuah induk organisasi bola voli IVBF Internasional Volleyball Federation Yang pada saat itu Beranggotakan Hanya 15 Negara Permainan bola voli Masuk di Indonesia itu Dibawa oleh bangsa penjajah Yaitu negara Belanda Pada tanggal 22 Januari 1955 Dibentuk organisasi bola voli Di Indonesia Yaitu persatuan bola voli Seluruh Indonesia Di Jakarta Oke lanjut Kita masuk ke Peraturan permainan bola voli Dari perhitungan angka Jika pihak lawan Bisa memasukkan bola Kedalam daerah lapangan kita Maka kita kehilangan bola Dan musuh mendapatkan Poin atau nilai Jika kita melakukan Service Dan service yang kita lakukan Genjal Maka lawan akan mendapatkan Poin Ukuran lapangan Dan ukuran net Untuk ukuran lapangan Panjang 18 meter Lebar 9 meter Untuk jarak Garis rang Dan netnya itu Sekitar 3 meter Untuk tinggi net Untuk putra itu 2,43 meter Untuk putihnya 2,24 meter Sistem pertandingan Menggunakan sistem Setengah kompetisi Yang terdiri Dari lapangan Dan akan Didistribusikan Ke dalam 2 grup Masing-masing grup Terdiri dari Setiap tim Terdiri Dari 10 pemain Yang meliputi 6 pemain Inti Dan cadangannya 4 Pergantian pemain Inti Dan pemain cadangan Tidak dibatasi Nah jumlah Pemain Minimum Yang dibuatkan Bermain adalah 4 orang Minimum ya Berarti kalau udah 3 itu gak boleh Nah setiap pertandingan Berlangsung Itu 3 bebak Base of Jika sudah Diketahui Pemenang Maka Setelah Selanjutnya Tidak perlu Dipaksanakan Tetapi Ketika Kita sudah Misalnya Poin kita Seri ya 24,24 Nah artinya Akan ditambahkan 2 poin Selanjutnya Peserta yang pertama kali Unggul Dengan selisi 2 poin Akan memenangkan Pertandingan tersebut Nah Bisa dilihat Di samping ini Adalah Lapangan bola Foli Bisa diperhatikan ya Berikut adalah Gambar Dari Bola Foli Bentuknya ya Oke Kita lanjut Ke intinya Adalah Teknik Dasar Bola Foli Yang pertama Ada Servis Atau Kukulan Pertama Atau Serangan Pertama Nah Yang kedua Passing Mengumpan Bola Kepada Rekan Satu Tim Selanjutnya Smash Kukulan Yang dilakukan Dengan Keras Dan Menungkik Itu Smash Untuk selanjutnya Adalah Block Membengung Atau Menahan Smash Selanjutnya Untuk hari ini Kita akan Memperdalami Yaitu Singbawa Jadi kita Bertahap Terlebih dahulu Walaupun Bosan Dengan Mata pelajaran Itu lagi Itu lagi Karena Kalau kita Ingin Pelatihan Yang Berulang Kembali Untuk Memahami Pelajaran Olahraga Pras Memulang Kembali Bapak Akan Memutarkan Video Tolong Diperhatikan Silahkan Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Kedua Kaki Dibuka Selebar Bahu Dan Untuk Ditegur Bantukan Bola Ke Lantai Saat Bola Memantul Setinggi Kepala Rafat Dan Luruskan Kedua Tangan Di Depan Badan Hingga Kedua Ibu Jari Sejajar Ayunkan Lengan Hingga Perkenaan Bola Tepat Mengenai Pergelangan Tangan Koros Gerakan Meladakan Dua Bahu Oke Gimana Semoga Walaupun Kita Tidak Praktek Langsung Praktek Langsung Aja Susah Apalagi Hanya Lihat Video Bapak Tahu Bapak Tahu Jadi Mungkin Ini Hanya Gambaran Saja Biar Teman Teman Tergambar Untuk Hari Ini Tugas Nya Adalah Silahkan Menggambar Lapangan Bola Foli Lalu Difoto Dan Dikirim Melalui Google Form Baik Itu Adalah Materi Hari Ini Yaitu Melalui Terima Kasih Sudah Men Saksikan Dari Awal Sampai Akhir Semoga Ada Manfaat Semoga Bisa Masuk Kedalam Pikiran Kita Jadi Untuk Materi Awal Ini Pembukaan Dari Pelajaran Pelajaran Yang akan Datang Semoga Dengan Konsep Seperti Ini Teman Teman Bisa Menangkap Pelajaran Yang Bapak Berikan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terus Semangat Terima